Gericuhan terjadi saat petugas dari BPBD Magetan hendak menurunkan peti jenazah NH. 34 tahun, warga desa Sumber Agung Kecamatan Pelawasan Kabupaten Magetan dari mobil ambulans pada Jumat 7 Mei lalu. Mendadak puluhan warga yang sebelumnya sudah berada di lokasi mengambil paksa peti jenazah tersebut. Selanjutnya peti jenazah dibungkat dan jenazah NH dimandikan ulang. Petugas yang berada di lokasi pun tidak bisa berbuat banyak. Warga menolak dilakukan pemakaman secara COVID-19 karena NH meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Namun oleh pihak RSUD Dr. Sudono Madiun, tempat korban sempat dirawat dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil repites antigen. Usai insiden tersebut, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan tindakan repites antigen terhadap warga yang terlibat memandikan ulang jenazah pasien. Dari 9 orang, satu diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Tracing kemudian dilakukan. Hasilnya sebanyak 20 warga yang kontak erat dengan pasien dilakukan swab test. Kemarin pada hari Jumat, pagi hari, saya itu di kantor desa. Ada warga saya yang mengabari kepada perangkat saya atau memutin bahwa ada warga sumber agung yang kecelakaan di Pelawasan meninggal. Dan saat sekarang di Rumah Sakit Madiun. Gini, jadi ketika di Rumah Sakit Madiun itu hasil rapit antigennya itu dinyatakan positif sehingga pemakamannya menggunakan progres. Sedangkan warga taunya kecelakaan lalu lintas.